Selamat menikmati 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 Doa itu Selamat menikmati 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 Kemudian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ada pula Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Allah SWT Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ketika Selamat menikmati Selamat menikmati Sebagai manusia Selamat menikmati Allah SWT berfirman Parah Makanya Sakitnya Dan itulah Isya Kemudian Anak Allah SWT Dan menikmati wasiat-masyat Menyampaian untuk sedekmati Sedekmati Kata Nabi Yang terakhir Biljah Rasulun Seorang Jadi, dia suka dengan anak perempuan bibinya, dan dalam syariat Nabi Yahya, tidak boleh menikah dengan kerabat seperti itu karena itu mahram dan haram hukumnya itu syariat dulu kalau syariat sekarang kan sepupu boleh menikah kalau zaman dulu mungkin tidak boleh lah kadung raja ini kan sudah terlampau cinta dengan wanita itu anak daripada saudarinya, saudarinya yang mengatakan anak bibinya itu yang cantik sekali itu, masalahnya ibu daripada putri itu, adalah orang yang paling bermusuhan dengan Nabi Yahya ibunya itu adalah wanita yang paling bermusuhan dengan Yahya tidak suka dengan dakwahnya Nabi Yahya kemudian akhirnya terdengarlah bahwa raja akan menikah dengan orang yang tidak boleh dalam syariat Yahya dinikahi ketika itu Nabi Isa bin Maryam memerintahkan Yahya untuk mengajari Hawaryun para sahabat-sahabat Isa ibn Maryam lah salah satu fatwa yang difatwakan oleh Yahya kepada Hawaryun itu tidak boleh menikah dengan seorang wanita yang masih ada hubungan kerabat seperti raja Herodiyah ini dengan wanita tadi menyebarlah fatwa Nabi Yahya ini dari mulut ke mulut dari telinga ke telinga sampailah ke istana dan ingat Nabi Yahya itu punya pengaruh dia seorang orator kalau dia ceramah itu terpengaruh manusia banyak jadi ketika mendengar fatwa seperti itu raja marah gitu ya bagaimanapun fatwa itu mengganggu istana artinya bahwa istana terganggu dengan fatwa itu akhirnya kemudian suatu ketika wanita itu karena takut tidak jadi nikah dengan raja maka sang ibu dari wanita yang hendak dinikahi raja itu disuruh menghantarkan Khomer kepada raja itu diminum maka hero-hero dia pun meminum Khomer maboklah ketika mabok itulah ibunya mengatakan kepada anak putrinya berdandanlah dengan dandanan yang paling cantik lewatlah di hadapan raja akhirnya dia pun dandan dengan dandan cantik raja lagi mabok kemudian lihat wanita yang dicintainya tiba-tiba lewat dengan dandan yang paling cantik makin gila dia gila kuadrat namanya udah gila-gila lagi gila di atas gila maka akhirnya dikejarnya wanita itu dan mengatakan ayo nikah sekarang ayo nikah sekarang tetapi wanita ini sudah dibisikin oleh ibu yang kafir ini dan mengatakan kalau raja menghendaki supaya cepat nikah maka katakan kepada sang raja maharnya kepala Yahya maharnya kepala Nabi Yahya subhanallah akhirnya kemudian ketika wanita itu ngomong sama raja kau boleh menikahi diriku tapi saya minta maharnya kepala Nabi Yahya raja ini kan bagaimanapun masih menghormati karena terkadang dia pun minta fatwa kepada Nabi Yahya makanya dia mengatakan kepada wanita itu janganlah minta yang itu kalau kau minta emas saya kasih minta istana saya kasih minta harta saya kasih mau apa saja tapi jangan itu tapi wanita itu mengatakan tidak itu mahar saya dengan sebab itulah akhirnya Herodiyah ini Raja Herodiyah ini mengutus pasukan untuk menangkap Yahya dan memenggal kepalanya diutus pasukan besar lah Yahya sedang mengajar di masjid Hawariyun orang-orang Isa ibn Maryan sahabat-sahabat Isa ibn Maryan tiba-tiba masih dikepung akhirnya Nabi Yahya pun dijemput dari mihrabnya kemudian dipenggal kepalanya dipisahkan dengan badannya selakanya lagi badannya dikirim kepada bapaknya Zakaria Zakaria masih hidup tapi anaknya sudah mati coba perasaan orang tua tiba-tiba dikirim jasad anaknya kemudian kepalanya diletakkan di bejana emas kemudian dikirim ke istana gimana perasaan Zakaria selaku bapak tau-tau kok ada jasad anaknya di situ ya akhirnya kepala Nabi Yahya ini diletakkan di bejana emas dikirim ke istana ketika melihat kepala Yahya di bejana emas wanita fajirah wanita bagini tiba-tiba tertawa tertawa terbahak subhanallah al-jaza al-jaza min jinsil amal ikhman jaza'u la'ihsan ila'ihsa jaza'u sayi'ati ila sayi'ah balasan keburukan itu akan ditimpakkan keburukan yang sama karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran apakah kalian mengira Allah itu Allah itu lalai dari orang-orang yang melakukan kezoliman tidak Allah tidak pernah lalai dari kezoliman manusia maka ketika kepala Yahya itu betul-betul dihadapkan kepada raja sebagai maharnya Allah gempakan istana bergetar istana itu datang gempa kemudian gempa ini membelah bumi kita lihat kan di negeri kita saja ada gempa yang buminya terbelah tiba-tiba istana itu terbelah ketika itu wanita dimana dia lah otak pembunuhan itu terperosok ke dalam lubang itu subhanallah tiba-tiba kemudian buminya merapat lagi kemudian berusaha sampai ke kepala sampai sini berusaha ditarik ke atas tidak bisa karena daripada kemudian terkubur semuanya akhirnya kemudian raja pun memerintahkan prajurit untuk memenggal kepalanya minimalnya tersisa kepalanya badannya masuk amblas ke dalam tanah lihat sebagaimana dia memerintahkan Nabi Yahya dipenggal kepalanya terpaksa pun dia dipenggal kepalanya al-jazah min jinsil amal balasan itu sesuai dengan amalannya ini satu pendapat bahwa kematian Yahya seperti itu ada yang mengatakan bahwa Yahya meninggal dunia itu kila dikatakan bahwa Herodos atau Herodiyah ini ada yang mengatakan Raja Herodiyah ini cerita Herodos Raja sebelumnya jadi Herodos ini karena zamanu Yahya alihi salatu wassalam malikun yud'a Herodos dulu di zaman Nabi Yahya ada seorang Raja yang dipanggil dengan sebutan Herodos wa kanalahu ibnatubagiyin ismuha uzail ismuha azbil mana ini bisa dibaca uzbil azbil begitulah nama perempuannya jadi ibnatubagiyin jadi Herodos ini punya berzinah dengan seorang wanita lahir anak perempuan namanya ibnatubagiyin anak perempuan ini setelah besar tertarik pula dengan Nabi Yahya karena Yahya itu kan orangnya tampan orangnya cerdas jadi wanita ini anak daripada Herodos ini tertarik dengan Nabi Yahya akhirnya setiap hari dia datang kepadanya digodanya Yahya itu terus digoda tapi Yahya selalu menghindar menghindar tidak mau karena Yahya itu disifatkan dalam Al-Quran wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin dia sayyid dia akan pemimpin yang tangguh kemudian hasur hasur itu artinya afib yang menjaga kehormatan wa nabiyan dan dia seorang Nabi dan juga termasuk orang-orang salih jadi Nabi Zakir yang menghindar tidak mau digoda apapun dia tidak mau kalau posisi Nabi Yahya diganti dengan antum sebentar aja kelopok-kelopok karena yang menggoda perempuan cantik anak raja lagi tetapi Yahya berusaha menjaga kehormatannya di dekat iwan itu tidak mau karena itulah akhirnya dia ngadu kepada bapaknya marah bapaknya hirudus ini karena marah akhirnya dia dendam kepada Yahya diutus pasukan disuruh dipenggal kepalanya subhanallah lah ketika itulah dua riwayat yang menyebutkan kematian Nabi Yahya setelah jasadnya Yahya badannya dikirim kepada Zakaria kepalanya dibawa ke istana tentu seorang ayah bagaimanapun melihat jasadnya sedih dan terutama orang-orang dan para pengikutnya baik pengikut Yahya pengikut Isa pengikut Zakaria geram semua dengan Raja ini lah karena dikhawatirkan kemudian Nabi Zakaria ini akan membangkitkan manusia kemudian akan melawan kepada Raja akhirnya kemudian Raja pun membuat pasal bagaimana caranya sebagaimana dia berhasil membunuh Yahya mereka pun akan membunuh Zakaria dikirim pasukan dengan tuduhan bahwa Zakaria adalah orang yang telah menghamili Maryam karena kan Maryam hidup di mehrob di betul maqdis dan yang mengkafil Zakaria dibuat fitnah oh jangan-jangan Maryam hamil itu Zakaria yang hamil kan gitu makanya orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka menganggap bahwa Isa itu anak zina karena itu tuduhan Herodus ini kan Herodus Raja Yahudi masalahnya di zaman itu tuduhlah dia dengan tuduhan bahwa Zakaria telah berzina dengan Maryam itulah dia pantas untuk dibunuh maka disebarlah pasukan untuk menangkap Zakaria Zakaria tahu bahwa dia sedang dikepung maka dia bersembunyi di hutan salah satu nabi mu'jizat Zakaria itu bisa membelah pohon nih jadi pohon itu bisa dibelah kemudian dia bisa masuk kemudian pohon itu akan menyatu lagi dia bisa bersembunyi di dalam pohon itu jadi pasukan ini ke hutan nyari-nyari Zakaria yang gak ketemu sayangnya ketika Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam pohon itu rupanya datang iblis iblis ini melihat Zakaria masuk ke dalam pohon kemudian bajunya ini tidak masuk semua ada sedikit baju yang nyempil jadi ketika pohonnya rapat bajunya keluar sedikit dan iblis tahu ketika pasukan datang nyari ke hutan sana sini-sini gak ketemu akhirnya kemudian iblis pun menjelma manusia dan mengatakan kalau kalian mencari Zakaria kukasih tahu dimana dia berada kata iblis tuh di pohon sana kau bawa gergaji gergaji pohon sana maka kalian akan berhasil membunuh Zakaria akhirnya kemudian ditunjukkan oleh iblis tempat Zakaria bersembunyi dalam pohon itu mereka sudah bawa gergaji digergajilah pohon itu menjadi berbelah-belah akhirnya keluar darah dan Allah takdirkan Zakaria meninggal di situ lihat bagaimana anak dan bapak dua-duanya dibunuh dengan cara sadis oleh orang-orang Yahudi di zaman itu cukup sampai di sini tidak Isa masih hidup Isa kan masih hidup akhirnya setelah mereka berhasil membunuh Yahya membunuh Zakaria targetnya sekarang Isa tidak mungkin Isa diam pasti tidak akan memberikan pengaruh itu kata raja akhirnya bunuh juga Isa dikepunglah orang-orang itu mengepung rumah Isa yang ketika itu Isa sedang mengajarkan kepada orang-orang Hawariun beberapa orang saja Hawariun Isa itu dan ingat kalau Antum berjumpa dengan orang-orang Nasrani ataupun orang-orang yang mu'alab masuk Islam dan dulunya dia seorang Nasrani biasanya keyakinan yang tersebar diantara mereka bahwa yang diserupakan dengan Isa adalah pengkhianat pengkhianat salah satu murid Isa yang berkhianat memang ada pendapat seperti ini tetapi dalam Islam pendapat yang kuat bukan yang diserupakan dengan Isa adalah muridnya Isa sendiri bukan murid Isa yang berkhianat dan itu pendapat kita kaum muslimin jadi yang meninggal itu yang disalib yang ditangkap disalib dibunuh itu salah satu murid Isa bukan murid Isa yang berkhianat sebagaimana yang mereka sangkakan seperti itu sebagaimana fatwa daripada jadi yang meninggal itu salah satu muridnya muridnya ini berkorban untuk nabinya ketika Isa mengatakan siapa diantara kalian yang mau Allah jadikan wajahnya serupa dengan wajahku maka dia akan menjadi saudaraku kalak di sorga menjadi temanku di sorga maka yang paling mudah mengatakan saya wahai Nabi Allah maka akhirnya diusaplah wajahnya oleh Isa kemudian wajahnya persis mirip dengan Isa kemudian Isa merintahkan Hawadiyun yang lainnya untuk menyebar pergi menghindar dan disuruh mendakwakan Injil supaya Nasrani apa ajaran Injil kemana-mana tetapi setelah mereka pergi yang ada di rumah itu cuma dua Isa dengan salah satu muridnya yang disurupakan dengan Isa maka Isa pun kemudian oleh Allah ditidurkan Inni mutawafika Ya Isa aku wafatkan mutawafi disini artinya apa Allah tidurkan bukan Allah matikan Allah tidurkan makanya doa setelah tidur apa siapa yang hafal doa setelah tidur doa setelah tidur apa Alhamdulillah iladhi amatana ba'dama al-ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur ya Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dari kematian berarti mati tidak harus hilang nyawanya tidur itu disebut mati juga maksudnya disini maka kalimat inni mutawafika warafi'uka ilaiya sesungguhnya aku wafatkan maksudnya aku tidurkan dan aku angkat engkau hai isa ketika Allah sudah angkat ke langit datanglah rumah itu dikepung oleh tentara raja itu kemudian ditangkaplah orang yang menyerupai isa padahal itu murid setianya isa hawariun isa ditangkap kemudian dibunuh disalib maka orang yahudi mengatakan kami sudah membunuh al-masih ibn mariam Allah bantah mereka tidak membunuh isa mereka tidak menyalib isa bahkan yang dibunuh dan yang disalib yang diserupakan isa bahkan isa diangkat ke langit sekaligus tiga nabi jadi target kalau Allah tidak angkat isa ke langit tentu isa pun jadi sasaran pembunuhan tetapi sudah kudrat sudah kudrat Allah artinya kehendak Allah bahwa seorang rasul tidak mungkin mati dibunuh rasul tidak mungkin mati dibunuh karena rasul itu membawa syariat baru tidak mungkin nabi yang membawa syariat baru rasul dibunuh makanya lihat para rasul ulul azmi itu mereka tidak mati dibunuh supaya bisa menyebarkan risalahnya dan para orang mengatakan ketika isa naik ke langit maka isa sudah menyampaikan seluruh risalah injil kepada kaumnya artinya ketika diangkat itu sudah tidak lagi ada beban menyampaikan injil makanya ketika turun di akhir zaman dia tidak lagi diperintahkan Allah untuk menyebarkan injilnya tetapi ada tugas selain pertama intinya tugas adalah membunuh dajal kemudian setelah itu mematahkan salib membunuh babi dan berhukum dengan hukum keadilan dan isa akan hidup di akhir zaman ada pun apakah isa menikah punya anak hadisnya juga lemah tapi yang jelas isa akan turun di akhir zaman menunjukkan bahwa kenapa isa turun di akhir zaman salah satu faedahnya bantahan kepada orang yahudi dan nasrani apa bantahan kepada yahudi kalian ngomong aku sudah mati ini aku turun aku masih hidup nah gitu maksudnya ada pun bantahan kepada nasrani karena isa sholat di belakang imam mahdi tidak mungkin Tuhan sholat sholat di belakang imam mahdi mereka kan mengatakan bahwa isa itu Tuhan ada yang mengatakan isa anak Tuhan isa satu di antara tiga Tuhan tidak isa sholat di belakang imam mahdi menunjukkan dia hamba Allah dan rasulnya kita tidak membeda-bedakan para nabi dan rasul termasuk isa di mariam kita beriman dan kita mencintai isa sebagaimana mencintai para nabi yang lain wallahu alam ini di antara kisah nabi yahya iban zakaria subhanak labi hamdika syadu an la ilah ilah astagfirullah Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pakai azan dalam aja selamat menikmati Terima kasih.